Hai guys, makanan yang satu ini kalian wajib banget coba kalau kalian ke Bangkok, Thailand Tau gak sih yang bikin penasaran itu adalah kuah kaldunya ini gak pernah diganti loh selama 50 tahun Jadi penasaran banget kan rasanya kayak gimana, yuk kita cobain Nah ini kalau kalian mau foto-foto apa berdiri deket si panci gede ini tuh panas banget Dan di sepanjang temboknya itu kalian bisa lihat kalau ini banyak banget dapet penghargaan Mulai dari Michelin star dan penghargaan lainnya, jadi terbukti kalau makanan ini enak Ini penampakan beef noodle soupnya Porsiannya memang gak banyak sih dan banyak banget orang yang makan bisa sampai 2-3 mangkok Terus ini ada kue tiaunya, kue tiaunya itu tipe yang lebar dan ciwi pokoknya enak banget Dapet basonya juga 2 Kalau kalian seruput kuahnya ya, kalian bakal tau banget kalau ini tuh bener-bener kental banget dan enak Rasa soupnya itu lebih ke herbal tapi dengan kaldu yang pekat Satu porsinya itu memang gak banyak bisa dilihat kue tiaunya itu kayak cuma samar-samar aja Dan ada beefnya, ada basonya Jadi bikin orang tuh bisa makan lebih dari satu mangkok Terus kalau kalian kesini jangan lupa pesen pendon soup yang satu ini Ini tuh kenyal-kenyal gitu, enak, gurih Dan kuahnya itu kayak herbal juga Ini wajib banget dicobain buat kalian yang pecinta semacam kikil-kikilan Nah ini enak Harga porsinya sekitar Rp50.000 per mangkok Ini ya guys nama restonya Jangan lupa di save dulu dan di share ke temen-temen kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!